Nama saya Wahyu Abdul Hakim, saya mahasiswa S2 UIN Jakarta, dan dari Pekan Baru saya. UIN Jakarta, S2 ya? Iya, S2 nya di Ciputat, UIN Jakarta, UIN Syarif Yudai. Terus udah berapa lama ikutnya stand up? Kalau ngikut-ngikut aja sih, ada lah ya, setahun dua tahun kali ya, tiga tahun. Ya, sekitar segitulah. Kalau nonton offer? Pernah kalau nonton offer. Semenjak sering di Jakarta, sering nonton acara-acara offer di Jakarta kan, stand up-stand up gitu. Apaan sih yang nonton itu? Banyak sih yang kayak show-nya Raditya Dika, MLE saya nonton juga yang gitu-gitu. Jadi S2 pendidikan agama Islam, dia religious banget kan? Religious banget. Tapi dia berani stand up dan dia suka nonton MLE, jadi religious dan open-minded tuh bisa jadi satu sebenarnya. Lebih lucu acaranya Raditya Dika atau MLE? Ha 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 ha, relatif ya gitu ya. Kalau menurut saya sih, relatif lah tergantung. Kau salah satu satu normatif loh, hati loh. Hahahaha ya, luannya сразу negatif. Ya dulu ya juga. Hal? 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 bongernya aku bongernya aku bongernya bongernya 2000an gitu ya kayak Ariel jaman dulu pas dibuka ada gue semua bercanda kita semua disini pokoknya bercanda kalo tadi serius materi yang lo akan bawain malam ini itu udah berapa lama lo tulis sih? sebenernya itu sih udah ada 2 mingguan 2 mingguan cuma kemarin-kemarin itu ya nulis adanya nulis adanya ya gitu sebenernya ya ini kan kalo kita liat dari Uwin tuh jebolan-jebolannya ada Zawin ya Zawin oh pecah-pecah semua apakah dia akan bisa di next Zawin bener-bener semoga lah ya semoga nanti dia bisa lanjutannya bisa ke gunung-gunung nanti ya mungkin naik-naik gunung juga gitu kan bang lah gimana bang? dari Birtano perkaya Corona nggak? enggak? 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 sebenernya gue penasaran banget di S2 gimana nih sebagai seorang S2 yang intelektual iya dia mau bawa materi secar dasa apa gitu tapi kalo dia selalu nonton Off Air pasti dia lebih banyak referensi dari orang yang belum pernah nonton Off Air iya sebetulnya iya mas ini dia nonton Off Air terus dia berarti dia kaya juga sebenernya jadi gue dingin lo sebenernya ngapain aja stand-up udah lu udah kaya lu kenapa gak jadi nonton stand-up aja iya 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 penonton aja gitu gak gara lu jadi stand-up penghasilan stand-up komedian kurang gitu karena penontonnya stand-up semua lu awal pertama kali nonton stand-up komedian? enggak udah lama wih gua kaya penikmah stand-up lu? 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 nya kenal lu kaninan nama aku? lu? 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 ? lu? dong lu? kan lu oopengen mabuk? si Indonesia siapa komedian favorit? saya? kalau komedian favorit ya? ini sih kalau saya sih sukanya.. si regen ya? asik' gitu kayak nyet pengen cerita sama ini sih Siapa namanya? Si... Ah ini, Dania Ditya. Yang pakai kursi roda gitu. Itu kan seru banget tuh melihat dia kayak gitu. Sebenarnya tadi ada juga ya satu hal menarik tentang Wahyu. Kita sempat ngobrol di luar kamera. Karena mukanya sedih banget pas dia ngomong itu. Jadi kita kasihnya tega masukin di luar kamera. Jadi ternyata Wahyu itu dari Pekanbaru ke Jakarta karena dia gagal nikah. Dan dia sempat pernah kerja jadi buruk. Tapi gajinya kecil. Cuma 1 juta. Dan sekarang baru saja jadi stand up comedian. Padahal dia gak tau jadi stand up comedian tuh gajinya jauh lebih kecil sendiri daripada guru. Lu ingin jadi guru aja. Dan guru ada jelasan ya stand up comedian malah ya. Gak ada jelasan ya. Jadi guru seenggaknya lu dapet kerjaan lah gitu. Maksudnya kalau kita nih stand up comedian. Gue jujur ya gue dapet job stand up itu ya. Dapet duit dari stand up ya karena jaga tiket di bawah sini udah. Job stand up gue ya jaga tiket. Bukan gue sebagai tampil talent menghibur orang. Gue robek tiket ya. Dulu lu mau memberikan penghasilan dari komedi ya. Iya. Iya penghasilan gue dari situ. Oh oke. Ya ini adalah. Namanya sangat islami teman-teman. Betul. Betul. Apakah dia akan membahas agama? Betul. Atau dia akan membaca N kitab suci disini? Ini gak ada yang tau. Bebas disini bebas. Bantu, mau dakwa, mau sembahyang juga boleh silahkan. Langsung saja. Kita panggil bersama-sama. Tunggu tangan untuk. Wahyu Abdul Halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman. Ini pertama kali ya saya open mic disini. Saya ini seorang mahasiswa S2 dan saya cuma pengen bilang bahwasannya mahasiswa S2 itu gak semuanya kaya. Bapak saya itu seorang IT ya. Seorang penginstall door and windows 7. Artinya seorang pengasang pintu dan jendela. Tukang banget buat saya. Saya tukang. Tapi itu bilang loh bener. Saya ini anak kulik tapi saya itu kuliah S2. Dan saya itu kadang asian sama bapak saya. Karena ngangkat pintunya itu berat banget gitu. Pintu orang kaya tau kan pintunya itu gede banget gitu. Dan kalau misalnya diangkat lu kayak nyawanya ikut tangkat gitu. Iya berat banget gitu. Dan bayarannya tuh gak selalu mahal teman-teman. Pernah nih kejadian. Mohon maaf ya. Ini yang punya rumah. Dia tuh hobi banget nawar kan. Pak pasang pintu berapa? Wah kalau sebesar ini tiga setengah pak. Gak bisa kurang dua setengah aja. Gak bisa pak. Ya dua setengah deh kalau dua setengah pasang. Dipasang sama bapak saya. Dan dongkol dalam hati ini saya dongkol banget. Karena saya nak berbakti kan. Pintunya jadi. Sudah selesai pintunya jadi. Saya tempel setikan. Ampus panjir. Dan gini teman-teman. Saya tuh rata-rata sesah gitu. Sama selebgram yang sekarang ya. Sebagai seorang pendidik dan penelitik. Saya tuh melihat kayak fenomena hasil lebih awam sekarang tuh banyak yang lebih banget. Contohnya adalah ketika mereka review makanan. Dan bilang makanan ini enak banget rasanya mau meninggal. Ya kan. Enak banget rasanya mau meninggal. Begini loh. Kalian pernah gak sih? Nengok orang mau meninggal. Dia kayak enakan. Gak pernah kan. Gak pernah dong. Gak ada sejarahnya. Gak ada sejarahnya. Kalian tau Pak Bondan. Pak Bondan aja ketika. Ya sudah meninggal itu. Ketika dia review makan. Ya. Ya pas lagi mau meninggal. Gak mungkin gak ingat makanan kan. Gak mungkin waktu lagi sekat rumah. Oh. Sateusus maknyus. Gak mungkin. Langsung lagi gak mungkin kan. Karena gini loh. Buat saya tuh kalau misalnya kita nih. Sebagai orang yang beragama. Ya kalau misalnya kita nih lagi makan. Terus langsung mau meninggal ya ingat Tuhan. Iya sih. Baca syahadat gitu kan. Bukan review makanan gitu. Kan gak mungkin. Karena. Dengan kita mau baca syahadat. Kita mendapatkan sesuatu. Dengan kita meniat Tuhan. Kita mendapatkan sesuatu. Apakah dengan kita waktunya kakul maut. Dan ketika kita review makanan. Makanan itu akan menolong kita. Tentu tidak dong. Gak mungkin kan di akhirat gitu kan. Allah nih. Kamu ini pendosa. Tempat kamu jelaka. Tapi saya pernah review korma. Korma adalah makanan Nabi. Maka kamu tempatnya di surga. Gila kan. Gila kan. Gila mungkin gitu loh. Gila mungkin. Sateusus banget. Sateusus enggak ya. Dan gini. Apa ya. Terus saya juga kesel banget sama orang yang suka ngeprank ngeprank. Iya gak sih. Yang. Plank ngeprank. Buat saya gini ya teman-teman. Ya. Ada yang tau dindahau ya. Sama. Yang itu. Yang baru nikah itu pasangan muda yang hijrah itu. Ya dindahau sama suaminya. Rey Mysterio itu. Dia tuh bikin snapgram. Instastory maksudnya. Dia bilang katanya dia tidak bisa masak mie dan masak nasi. Jadi yang masakin suaminya. Ya kan. Menurut saya tidak mungkin seseorang di dunia ini tidak bisa masak mie. Iya gak. Tidak mungkin. Ini pasti dia tuh mencari attention orang. Tujanya mencari attention orang. Lagi pula masak mie gampang. Dia tinggal tanya sama suaminya kan. Sayang masak mie gimana sih. Masak mie itu kita harus pakai. Bukan air panas ya. Bukan air soft gun. Gak gitu kan. Kita yang bakturan mati. Dia kata gini. Dan itu kan dia dihucat teman-teman. Dihucat. Ah gak mungkin nih. Nafik nih gini-gini. Besoknya suaminya klarifikasi di media. Ah sebenarnya kalian itu cuma di prank katanya. Cuma di prank. Eh saya kasih tau ya. Di jaman nabi. Nafi tidak pernah mengajarkan prank. Yang ada di jaman nabi adalah perang. Perang badar. Prank. Oh boy. Sama prank salib ya kan. Nabi tidak pernah melakukan prank salib. Kenapa? Karena nabi tau. Hahaha. Thank you. Thank you. Wahyu. Thank you so much. Astana. 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 Lilinen. It's got a stand up man. Islan lu haram loh. Sayang nam ibu so podes gak mungkin lah gila lu. Tidak banget banget sih представля. Bahasa welt Hawaii. Gila ya wahyu. Tapi mantep loh tadi bang wahyu loh. Bakanya tukangiao. Kawanya tukang. Tapi dia S2. Keren. Jurusan apa bang? Pendidikan agama islam. Pendidikan agama islam. Pendidikan agama islam. pengen nama jadi pengen nama cita-citanya ya kan gue tau nama yang manusia cita-citanya aneh aja bro iya kan cita-cita harus setinggi langit ya iya kan bukan makanya nanya pengen kata agama islam berarti jadi guru islam nantinya gitu kan itu jenis apa apa tapi pengen jadi guru ya wangnya enggak juga, gajinya kecil iya enggak, gajinya kecil lu pesan moral iya sih enggak ada gajinya cuma hilang badan lu tinggal lopas apa nih dampak corona buat hidup lu? parah hebat ya? ya enggak corona aja makan mie kan? iya sih, sedih sih emang dia inginnya, ya corona lah ya apa sih kalau lu bohongin media dunia bro media tuh membasah besarkan dia ingin kita nganggut liat, ngaper nganggut liat nganggut liat tapi gokil bang wahyo tadi komedinya cerdas-cerdas gitu ya tapi dia observasi banget katanya dia benci ama selebgramnya iya sih eh lu anjing lu di ada jenipannya Anja Geraldine lu anja Geraldine yang boobs iya, abang gue cowoknya dia bang makanya gua gini selebrat nih sama Rizky Fabian nih anjing iya sih waksi emang anaknya Sule iya sih iya sih gimana perasaan lah setelah nganggut tadi? ya, yang pertama lega ya dan yang kedua, ya mending lah dapet ketawa lah gitu yang paling takut kan kalau misalnya gak lucu gitu, ada rasa itu kan gitu kayak, ya kalau gak lucu tuh bawaannya ya turun tuh malu gitu kan kayak gimana gitu apa ya gak tau ya, kalau misalnya lagi stand up kalau udah dapet ketawa tuh baru tenang gitu kalau belum dapet tuh bawaannya pengen buru-buru selesai gitu iya gitu, aduh gak lucu-lucu nih gitu kan tapi kalau udah dapet ketawa tuh baru ada kayak bisa napas gitu 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 dulu tuh pertama kali ngeliat stand up tuh kayaknya gampang ya tapi setelah dijalanin tuh ternyata enggak gitu kayaknya sih kayak ngomong gitu gampang rupanya enggak sih dan iya kadang nih lagi nulis nih kayaknya lucu banget nih kayak udah, wah ini kayaknya lucu banget nih gini-gini-gini kan di motor kayaknya nanti lucu nih ngomong kayak gini-gini eh pas sampai panggung gak lucu beda gitu iya kan jadi kayak gitu akan coba lagi dateng kesini kemungkinan iya pasti kalau memang lagi pengen cerita pasti pengen dateng lagi karena juga seneng ya ada wadah kayak gini gitu terus juga penontonnya juga siap dengan semua jokes ya jadi kayak mau bahas apapun enak gitu jadi menurut lu stand up beneran pengen cerita bukan ngincar popularitas atau apa gitu? enggak sih, kalau saya sih enggak ya cerita aja lah pengen cerita aja ya kalau terkenal mah bonus ya teman-teman S2 tau gak bonus stand up? ada-ada yang tau terus pada bilang gimana lu? enggak sih enggak dilarang, cuma enggak nyangka aja karena memang ya apa ya kawan saya tuh gimana ya alim-alim semua gitu maksudnya tuh pembahasannya beda topik yang dibahas juga beda ya kan tapi saya beda sendiri gitu lu-luh paling berandalan di klas ya? kawalnya paling berandalan sih? berandalan sih? ya bedalah beda gitu maksudnya ya gitu lah kalau yang lain kan ngomongnya ya gitu-gitu lah lu ada pesan gak ini buat orang-orang yang mau coba stand up? oh iya buat orang-orang yang pengen coba stand up pertama kali ya itu sesuai yang dibilang ya coba aja ya masalah hasil bonus lucu mah bonus lucu mah bonus aja gitu kalau mau ngincar, mau stand up mau ngincar kayaknya terkenal ya sulit gak banyak komis lucu ya cerita aja lah coba aja coba kalau gak coba kan gak kalian tau hasilnya kayak gimana kan terus yang punya mobil camry 2685 sbr ada disini? oh iya tolong digeser kak soalnya ini sapon kita ke lindus maaf ya kak yan maaf ya kak kasihan loh udah 2 hari ke lindus ahahahah ahahaha benda udah ma info arkadaşlar benda2 srra benda2